The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star, Bina Warga GKI Halo adik-adik, bertemu lagi dalam Lilin Kecil Adik-adik bisa buka Alkitabnya dari Yohanes Pasal 15, Ayat 13 Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Suatu hari Fajar sedang membongkar-bongkar isi tasnya, entah apa yang sedang dicarinya Bintang, Bintang Iya Fajar, kenapa? Bintang, kamu ada liat Nintendo DS milik aku enggak? Hmm? Enggak nih, kamu kehilangan Nintendo DS milikmu ya? Iya, aku harus menemukannya nih, kalau tidak papa aku bisa marah-marah Oh gitu Emang terakhir kamu taruh di mana? Masih ingat enggak? Nah itu Aku lupa Seingatku, aku taruh dalam tas sih Oh yaudah Sini aku bantu carikan ya Sambil kamu ingat-ingat Di mana terakhir kali kamu pegang Sepanjang siang, Bintang membantu Fajar mencari Nintendo DS miliknya Padahal Bintang sudah berjanji pada mama untuk pulang lebih awal hari ini Ia memilih membantu menemani Fajar mencari NDS-nya Nah adik-adik Kalau adik-adik menjadi bintang Apa yang akan adik-adik lakukan? Pastinya kita harus menolong teman kita juga ya adik-adik Karena menolong teman adalah bentuk kasih kita kepada sesama kita Kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita harus saling mengasihi satu sama lain Seperti Yesus telah mengasihi anak-anaknya Saat kita taat kepada firman Tuhan dan hidup saling mengasihi Maka kita bisa menjadi saksi Tuhan dan kita pun menghasilkan buah-buah Sesuai dari kehendak Tuhan Sekarang mari kita berdoa adik-adik Bapak di surga, kami bersyukur untuk sahabat yang engkau beri Mampukan kami ya Tuhan untuk menolong sahabat-sahabat kami yang membutuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Amin